Kisah ini dikutip dari kanal youtube Muhammad Sofi Awe Orang-orang akrab memanggilnya Mas Awi Mas Awi ini orang Indonesia yang sekarang tinggal di Arab Saudi Jadi dia bercerita sepupunya yang bernama Ismail Yang bekerja sebagai pendamping jemaah umroh Indonesia Suatu saat pernah mendampingi rombongan umroh ke Tanah Suci Nah ada seorang jemaahnya itu yang merupakan mantan ajudan dari seorang pejabat di Indonesia Sesaat setelah selesai umroh, mantan ajudan itu pun bercerita hal yang aneh kepada Ismail Katanya, selama dia ikut dalam rangkaian perjalanan ibadah ini Dia mengalami hal yang tak biasa Ismail mengatakan Salah satu keluarga dari pejabat itu pada saat di Madinah Dan pada saat akan pergi ke Masjid Nabawi Dia selalu saja demam sehingga tak pernah sholat di masjid Kata Ismail mengutip cerita dari mantan ajudan ini Nah setelah rombongan sampai di Mekah Saat akan melaksanakan ibadah umroh Salah satu anak mantan ajudan tersebut juga mengalami hal yang aneh Ketika dia akan turun ke pelataran Kaabah Jadi saat akan turun ke pelataran Kaabah Si anak ini menangis sambil ketakutan Setelah ditanya penyebabnya Dia menjawab Kenapa semua orang-orang yang ada di pelataran Kaabah itu Semuanya berkepala babi Kata Ismail yang sedang bercerita pengalamannya dari sang ajudan Dan pada akhirnya Anak mantan ajudan itu Tidak jadi melaksanakan umroh Karena takut untuk turun ke pelataran Kaabah Dan memilih untuk kembali ke hotel Namun ketika ditanya apa penyebabnya Mantan ajudan pejabat itu menangis Dan tak sanggup melanjutkan ceritanya Tapi yang pasti Ada kelakuan dari ajudan dan keluarganya yang kurang baik Fenomena seperti ini memang seringkali terjadi di Masjidil Haram Ada banyak cerita-cerita yang tidak rasional Yang diceritakan oleh orang-orang saat berkunjung ke sana Di video sebelumnya juga Kita pernah membahas Tentang seorang ibu yang sudah berkali-kali pergi ke Masjidil Haram Tapi sama sekali tidak pernah melihat Kaabah Mengapa bisa demikian? Jadi kita melihat dari makna kata Masjidil Haram Dan kenapa dinamakan Haram? Menurut para ulama Karena di dalam tanah itu Berlaku berbagai ketentuan Yang mengharamkan kita melakukan berbagai hal Seperti berburu, perang, mematahkan tumbuhan, dan lain sebagainya Termasuk juga haram untuk dimasuki oleh orang kafir Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Orang-orang yang musrik itu najis Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram Sesudah tahun ini Al-Quran Surat At-Taubah Ayat ke-28 Dengan banyaknya fenomena aneh yang terjadi Orang-orang percaya apabila melakukan dosa Sebelum ibadah haji atau umroh Mereka akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal Di Mekah atau di Madinah Koma setelah menginjakan kakinya di Mekah Kisah nyata ini sering diceritakan para ustad di dalam ceramahnya Jadi ada rombongan haji asal Indonesia yang melakukan perjalanan menuju kota Mekah Setelah bus sampai Satu persatu orang pun turun dari bus itu Namun ketika ada seorang wanita turun dan menapakkan kakinya di tanah Dia tiba-tiba langsung ambruk dan pingsan Ketua rombongan pun kaget bukan main Soalnya si wanita ini telah dicek Tidak memiliki penyakit fatal apapun Sehingga sangat aman untuk menjalankan ibadah haji Akhirnya si wanita yang pingsan ini Dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Mekah Dia pun mulai diperiksa di sana Dan dokter pun mengatakan Kalau si wanita yang tak sadarkan diri ini Berada dalam kondisi koma Akhirnya dia pun dirawat di sana Dan rombongan pun meneruskan ibadah hajinya Hampir sebulan lebih berlalu setelah kejadian itu Dan setelah rangkaian ibadah haji selesai Si wanita belum juga sadar dari komanya Hingga akhirnya pada suatu ketika Si wanita ini pun sadar dan langsung menjerit sejadi-jadinya Sang ketua rombongan ini pun mengatakan Jika si wanita tersebut menceritakan banyak hal Siapa yang menyangka jika selama dia koma Sang wanita ini diazab oleh Allah SWT Dia ditunjukkan deretan siksaan Yang tidak bisa digambarkan Si wanita tersebut mengatakan Jika sebelum dia berangkat haji Dia adalah orang yang sama sekali Tidak pernah melakukan ibadah Entah itu sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya Dia pergi haji pun gara-gara ikut-ikutan orang saja Hingga akhirnya Allah SWT menegurnya Akhirnya si wanita itu pun bertobat sejadi-jadinya Dan mengkodok semua sholatnya di depan Ka'bah Telanjang dan buang air di depan umum Kisah ini berasal dari Ustad Hafizur Rahman Ustad yang berasal dari Lampung ini Sering memimpin jemaah umroh Sang Ustad memiliki pengalaman tak terduga Yang terjadi pada tahun 2014 silam Diceritakan ketika itu dia memimpin jemaah umroh dari Banten Ustad Hafiz yang telah berada di Arab Lalu menjemput jemaah umroh dari Bandara Jeddah Dalam rombongan itu ada seorang ibu yang berusia kira-kira 60 tahunan Tapi berpakaian nyentrik dan berdandan cukup tebal Tampilannya sangat mencolok Berbeda dengan jemaah umroh yang lainnya Ibu ini bersama jemaah lainnya pergi melakukan tawaf di pelataran Ka'bah Ketika tawaf di putaran ketiga Tiba-tiba si ibu mengamuk seperti orang gila Dia tidak ingin disentuh siapapun Dan bersih keras untuk pulang ke tanah air naik ojek Sang Ustad berusaha membujuk si ibu dengan berbagai cara Dengan tujuan si ibu bisa tenang dan menuruti perkataan Sang Ustad Dan pada akhirnya ibu tersebut berhasil tenang kembali Setelah beberapa saat teriak-teriak seperti orang kesurupan Rangkaian ibadah umroh pun dilanjutkan kembali Setelah selesai tawaf Jemaah umroh lanjut melakukan ibadah sa'i Berjalan kaki atau berlari-lari kecil Bolak-balik tujuh kali dari bukit Safa ke bukit Marwah dan sebaliknya Pada putaran terakhir si ibu mendadak kebelet buang air kecil Ustad Hafiz pun dengan sigap langsung mengantar ibu itu ke toilet terdekat Namun ibu itu tanpa sadar malah buang air kecil di celana ketika masih di dalam masjid Ustad Hafiz kemudian memanggil petugas kebersihan untuk menandai tempat yang terkena najis itu Kemudian Ustad Hafiz memutuskan untuk kembali ke hotel Supaya si ibu bisa mandi sekalian ganti baju Singkat cerita Keesokan harinya si ibu yang sama kembali bertingkah aneh Entah ada angin apa si ibu telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel Polisi pun langsung berdatangan menanganinya Namun ibu tersebut tetap bersikeras tidak ingin pergi ke kamar hotelnya Ustad Hafiz yang melihatnya kemudian mengambil alih dengan cara lain Dia menyiramnya dengan air dingin dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan Setelah berhasil membujuknya si ibu langsung dibawa ke kamarnya bersama jemaah ibu-ibu lainnya Untuk dimandikan dan dipakaikan baju Kemudian setelah dipakaikan baju ibu itu dibaringkan di atas kasur dan diikat dengan tali di bagian tangannya Ini mereka lakukan supaya si ibu tidak kabur dan dibikin malu Kemudian salah seorang jemaah umroh menceritakan kisah tentang apa yang sebelumnya dilakukan oleh ibu tersebut Jadi ceritanya ibu itu dulu waktu masih muda bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan Cina Kemudian dia menikah dengan sang majikannya itu Usut punya usut ibu itu ternyata memakai pelet agar sang majikan ini bisa jatuh cinta Selang beberapa tahun setelah dinikahi Sikap suaminya ini berubah menjadi kasar Bahkan memanggil istrinya memakai nama binatang Ibu itu menduga khasiat pelet yang dipakai ibu itu sudah menghilang Mungkin peletnya abis kali Makanya majikan ini gak suka lagi Jadi di rumah itu udah kayak neraka lah istilahnya Si majikan itu kalau manggil ibu bukan nama Dia manggil pakai nama binatang Kata si ibu sambil bercerita Mendengar kisah si ibu Ustadz Hafiz pun lantas menarik kesimpulan Tampaknya pelet itulah yang membuat si ibu menggila dan berulah Selama perjalanan umroh ini Semoga kisah-kisah ini bisa mengingatkan kita Untuk selalu menjaga sikap Sebelum melakukan perjalanan suci Yaitu umroh dan haji Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Khilaf atau keliru itu Datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh